Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini, kita akan kembali lagi ke segmen ngedit foto subscriber. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, gue mau ngucapin selamat hari raya, idul fitri 1441 hijriah, dan mohon maaf lahir batin. Oke, jadi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, langsung aja kita buka Photoshop, dan disini udah ada kiriman foto dari Agus Mestain ya. Dan gue coba akan ngeditnya sesimpel mungkin ya, jadi langsung aja tarik ke dalam Photoshop. Langsung ke lens correction, disini foto menggunakan Canon EOS 650D dengan lensa kit yang 1855 di 18mm. Aperture f11, shutter speed 1.3 second, dan ISO 100. Aktifkan remove chromatic aberration, dan aktifkan enable profile correction. Oke, balik ke basic, dan klik auto, like usually ya, seperti biasa. Dan gue turunkan exposure, gue ngontrol di langitnya dulu ya. Dan gue akan geser white balance-nya, gue bikin agak lebih warm. Dan keseluruhannya, ambience berasa agak lebih ke green ya, ke hijau, jadi tiapnya gue geser ke purple dikit. Oke, mungkin segini. Oke, ketambahkan vibrance, plus 38, saturation, plus 10. Oke, dan kita masuk ke HSL, pilih saturation, orange-nya gue naikin. Dan lebih deep warnanya, lebih vivid. Yellow-nya juga. Terus masuk ke hue, orange-nya gue geser ke red. Seperti segini. Yellow-nya juga. Ggeser ke orange. Seperti segini. Nah, gue suka warna langitnya, kira-kira segini ya. Dan saturation lagi, masuk ke blue. Gue boost bulunya. Mungkin nanti akan gue split nih. Untuk gunung, blunya gue kurangin. Untuk langitnya tetap bulunya. Gue masuk ke luminance. Untuk yang blunya gue tak bonehkan. Yang segini. Oke. Nah, untuk sementara, kita masuk dulu ya open image dulu ini. Baru kita nanti akan angkat lagi area shadow yang di bawah ini. Klik open image. Nah, sebelumnya gue akan komposisi ulang dulu ya. Gue pengen buang font yang ada di sini nih. Sebelah kiri ini, bocoran ini. Tapi framing si daun-daun ini tetap kita pakai ya. Caranya kita aktifkan show transform control ya. Tadi ini udah di unlock ya layarnya. Lalu kita track aja ke kiri seperti ini. Sudah hilang. Batangnya. Segini lah. Klik-inilah. Dan klik checklist atau enter. Kita pilih crop terus. Ratio-nya 2 banding 3 ya. Klik kanan. Rotate crop box. Kita klik kanan lagi reset crop. Dan klik checklist. Kita zoom dulu. Ini fotonya kurang fokus kayaknya nih. But it's okay. Kita coba aktifkan aja. Ini lasso tools. Kita select di bawah ini. Ini pojoknya. Lalu pilih edit. Fill. Content aware. Oke. Cuman banget. Dan kita duplicate layer ini. Kita masuk ke filter. Ini collection. Pilih HDR effect 2. Nah, jika udah kebuka. Di preset library-nya kita pilih landscape. Dan template-nya pilih yang soft. Dan tone compression-nya kita geser di kiri ya. Di area minus. Pokoknya. Mungkin di minus. 65. Terus HDR metode-nya ini. Kita select detail-nya yang realistik. Drama-nya kita pilih di deep. Lalu nih semua adjustment di tonality kita reset. Tinggal double-click aja di slidernya ini. Structure-nya gue tambahin sekitaran 13%. Kontrast gue tambahin. 12 atau 15%. Dan exposure gue turunin yang dikit. Oke. Sekarang warna-nya lebih. Kelihatan vivid ya. Lebih keboost. Highlight-nya coba gue naikin. 24% dan white-nya gue turunin. Sekitaran 22%. Minus ya 22%. Dan klik OK. Nah ini kita blend dulu. Opacity-nya gak gue pake 100% ya. Secukupnya. Jadi segini. 7%. Dan klik kanan. Menurut down. Kita duplicate lagi layarnya. Ctrl-D atau comment-D atau bisa tarik ke bawah. Plus ini ya. Baru masuk ke filter lagi. Camera Raw Filter. Untuk yang sekarang baru gue coba angkat shadownya ya. Baru ngangkat detailing disini. Ini ya. Kalau misalnya dynamic range-nya kurang tinggi nih. Di area yang hitamnya. Yang gelap. Dia begitu kita naik juga gak sentra expose up. Hanya hitam aja tuh. That's why kita butuh kamera yang memiliki dynamic range tinggi. But it's OK ini kita kontrol sampai segini. Lalu white-nya gue turunin. Highlight-nya beneknya. Gue pengen langitnya tetap nge-glow. Oke. Untuk sekarang ini gue pengen bawahnya ini terlalu warm ya. Atasnya sih gue suka membawahnya terlalu warm. Jadi gue menggunakan graduate filter. Ini kita reset. Dan temperaturnya gue geser ke blue. Minus blue dulu coba ya. Lalu gue track dari atas meja sampai sini. Atas gunung. Dan segini. Temperatur gue geser. Ini gue coba angkat lagi shadown-nya. Nice. Kemudian melihkan hand tools. Nah overall ini udah cukup oke. Cuma kurang kontras dikit. Jadi gue tambahin kontras. Dan klik OK. Oke ini before after. Klik kanan merge down. Dan disini ada kotoran sensor. Oke kita pake lasso tools aja. Kita select ini. Lalu pilih edit. Fill content aware. Nah sekarang gue pengen warna gunungnya ini netral ya. Nggak biru seperti ini. Tapi langitnya tetap seperti ini birunya. Jadi gue duplicate. Masuk ke filter camera roll filter lagi. Dan masuk ke ASL. Saturation bluenya gue turunin. Akuanya juga. Oke dan gelanya gue pulang 3. Orange juga lagi. Green juga juga. Oke abaikan yang lain. Kecuali yang ada di pelataran belakang ini ya. Yang gunung, bukit ini. Sama yang dibawah sini. Kita klik OK. Dan kita akan select. Select-nya itu menggunakan ini aja deh. Quick selection tools ya. Pilih plus. Kita track dari sini. Seperti itu. Di sini. Nggak usah rapi. Yang penting atasnya aja nih. Kepisah. Seperti ini ya. Jadi klik add mask. Sekarang kalian lihat ini. Cuman gunungnya doang yang kena. Dan untuk yang area di pinggiran daun ini. Kita brush. Ya. Select layer mask-nya. Kita brush. Ingat ya. Berarti putih. Itu mengembalikan. Hitam berarti menghilangkan. Menyembunyikan. Jadi kita pilih yang warna hitam. Karena kita mau menyembunyikan daun-daun ini. Dan. Klik kanan. Pilih sekitar 10%. Dan ukurannya menyesuaikan. Kita pilih segini. Blue brush dari sini. Yang penting nggak kelihatan solid. Bagi gradasinya agak soft. Seperti ini ya. Oke. Dan kita aktifkan layer yang bawah. Ini before. After. Before, after. Sudah. Ini udah oke. Kita klik kanan. Merge down. Oke next. Gue akan membuat dark corner effect. Dengan cara tambah layer baru. Kosong. Lalu kita pilih paint bucket tools. Dan warna hitam ya. Tintanya kita siram. Dan push di area yang. Agak center. Di tengah-tengah. Seperti ini. Akhirnya. Kita klik sekali. Dan agak kanan juga. Klik sekali. Kiri juga agak sekali. Oke. Kita turunkan opacity di dark corner effectnya. Kita sesuaikan. Sesuai kebutuhan kita aja. Enaknya mata kita ngembal. Oke. Untuk foto ini mungkin segini. Jadi yang bawahnya gue duplicate lagi. Gue pick up ya. Yang tengah ini baru gue masuk ke image. Adjustment. Pilih circle. Mid-tone nya gue pilih 0.95. Dan highlight nya gue naikin secukupnya. Tapi jangan sampai over. Buat dia kelihatan nge-glow aja sih sebenernya. Oke. Segini cukup. Before, after. Done. Jadi kita select semua. Kita klik kanan. Merge layer. Nah karena ini fotonya kurang sharp. Agak misfokus. Mungkin gue akan coba duplicate lagi. Gue kasih filter. Camera wrong filter. Dan ini gue akan masuk ke detail. Gue zoom dulu. Gue akan coba angkat detailing nya ya. Radius nya gak usah dirubah. Amount nya aja. Kita akan naikin. Terus detail nya juga agak tinggi nih. 70. Oke. Mungkin segitu ya. Kita zoom out. Dan kita akan masking ya. Menggunakan slider yang masking di bawah ini. Dengan cara sambil menekan tombol alt di keyboard. Lalu kita drag. Gue cuma pengen menajemin di area yang foreground. Sama pohon. Langit nya gak butuh. Berarti kan hitam hilang. Putih terlihat ya. Ingat. Jadi mungkin di sekitaran segini ya. 60. Kita zoom. Nice. Kita lebih sharpen. Klik OK. Dan that's it. Kita tinggal save. Oke. Dan foto nya selesai. Workflow nya. Dan gue akan ngedit foto satu lagi ya. Jadi untuk hari ini. Workflow nya gue bikin dua foto. Untuk prosesnya. Apalagi ini. Punyanya Heru Sutopo. Kita drag aja langsung. Oke disini dia foto menggunakan EOS 6D Mark II. Dengan lensa 24-70mm di 24mm. Abature F11. Sutter speed. 15 second. ISO 100. Masuk ke lens correction. Active and remove chromatic operation. Dan enable profile correction. Lalu balik ke basic. Kita klik auto dulu. Disini kelihatan cahaya matahari agak. Udah agak nyerongnya di atas nih. Agak tinggi tapi nyerong. Disini terang. Sebelah kanan gelap. Oke kita akan coba. Kita turn kan dulu yang. Apa kita turn kan exposure dulu. Jadi kita control yang area over nya dulu. Terangin dulu. Sebegitu. Kita perhatikan di atur zone nya ya. Jangan sampai over. Dan segini. Oke that's it. Kita tambahin. Vibrance. Saturation. Lalu gue akan gunakan ini deh. Adjustment brush. Kita reset dulu. Tambahkan shadow nya agak tinggi dulu ya. Lalu kita brush dari pojok sini. Sampai. Piradasi. Yang over itu ya. Sekarang kalian lihat disini kan. Yang gelap itu kelihatan. Lebih ke blue. Warnanya yang disini lebih ke warm. Jadi kita akan balancing temperaturnya juga. Sampai warna air terjun nya nih ya. Akan aslinya seperti ini tuh. Air terjun warna biru. Sedangkan yang sebelah kiri ini. Ini warnanya putih. Jadi kita akan samakan air terjun yang ini ke yang ini. Temperatur kita geser. Oke. Kurang lagi seperti ini. Nice. Balik ke hand tools. Oke. Sekarang ini perseluruhan jadi kayak terang banget ya. Kita turunkan exposure nya. Oke. Mungkin sekitaran segini. Masuk ke HSL. Hue. Bentuk green nya gue kasihkakan yang dikit. Gue pengen green nya lebih sehatan green. Biar lebih fresh. Dan. Mungkin untuk area yang green bawah ini. Ini terlalu. Terlalu bright ya. Green ini terlalu terang banget. Jadi segini ntar kita repair. Untuk yellow nya. Gue geser ke orange sedikit. Mungkin luminance orange nya gue turunkan. Oke. Dan lalu masuk ke basic. Dan. Serih. Gue akan pilih ini lagi. Adjustment brush. Tapi ini gue reset lagi. Lalu highlight nya gue turunkan. Dan gue akan brush di area yang rumput bawah ini. Di sini ya. Biar gak terlalu bright banget. Biar gak terlalu bright banget. Oke. Oke. Gue turunkan lagi coba. Oke. Balik lagi ke. Adjustment brush. Kita brush yang. Klik yang tadi ya. Yang paling awal. Yang atas. Di sini akan gue naikkan lagi. Oke. Dan kita open image dulu. Oke. Sekarang kita duplicate ini layer. Dan gue akan balik lagi ke filter kamera. Kalau filter. Sekarang untuk overall. Gue akan coba alangkap lagi shadown nya. Kita pengen lihat exposing dulu semua. Lalu udah ke expose. Biar kita tunggu kanan light. Biar kontras. Biar di. Control. Cut run nya. Black nya gajer. Bikit. Kanan. Ini mungkin area yang. Sebelah kiri ini. Mesti gue adjust lagi ya. Pakai adjustment brush. Kita reset lagi. Dan gue turunkan highlight. Dan press di area. Kartu gini ini. Di sini juga. Di sini juga. Area bawah sini juga. Seperti area yang terang tadi ya. Oke. Dan ini agak gue geser ke blue dikit. Karena menyesuaikan aja deh. Oke. Klik hand tools. Dan klik. Oke. Klik kanan merge down. Lalu gue akan duplicate lagi sebanyak dua kali ya. Satu. Dua. Dan gue akan kasih ortone efek. Menggunakan filter. Blur. Vision blur. Semua kayak 24 pixel aja. Image. Pilih apply image. Dan klik ok. Lalu blending mode kita pilih ke screen. Klik kanan. Merge down. Dan yang layar paling atas. Kita masuk ke image. Adjustment brightness. Kita sunat minus 40. Dan klik ok. Oke disini kita bikin efek kayak dreamy looks ya. Dan disini akan gue blend lagi. Kita gunakan secukupnya ya. Bikin 80%. Kebanganan. Lalu sedang. Oke gue duplicate. Masuk lagi ke filter. Camera raw filter. Blue nya kurang real kelihatannya ya. Masuk ke luminance. Blue nya gue naikin. Saturation blue nya gue turunin. Green. Gue turunin saturation green nya. Bikit. Terlalu over. Khususnya untuk yang bawah doang sih sebenarnya. Untuk yang bawah kanan ini ya. Gini. Oke. Overall untuk yang lainnya tetap. Hanya yang bawah sini sama langit tadi. Jadi gue akan masking. Kita hilangkan area yang selain biru sama hijau di pojok kanan ini. Kita gunakan artisnya di 25%. Dan kita akan brush. Ukurannya menyesuaikan ya brushnya. Brush seperti ini. Oke. Nice. Kita aktifkan. Add for. After before after. Kita klik kanan dan non-stop. Nah sekarang baru gue akan menggunakan. Three new layer. Dan gue akan brush warna hitam. Tapi disini gue pilih soft light. Dan gue akan brush di area kesini. Sorry. Belum. Sortasi di 0%. Dan gue akan brush di area yang mungkin sekitar sini. Lalu sini. 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 Disini ya. G execute. Sini ya. And sini. Terus sini. 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 di sini juga nih kurang nice dan kita akan klik kanan move down sekarang ini gue duplicate dan gue pilih layer baru bikin layer baru ya ini buat dark corner reflect kita siram gue harus di center kayak tadi juga sih sama ini seperti ini kanan juga dikit dan gue akan blend dulu opacity nya gue turunin dulu ya sekitaran 35% yang background copy yang tengah ini masuk ke image adjustment kita pilih level mid tone 0.95 brightness kita terangin terangin itu dalam arti kita kontrol jangan sampai over tapi kalau ada yang over it's okay yang penting kita bikin airnya tuh kelihatannya ngeglow in segini ya nanti kita manual lagi brushnya klik ok kita klik add mask kita klik brush warna hitam di atas opacity nya gue turunin sekitaran 10% kita zoom di area yang over nih ini kan over ya kita brush seperti ini sampai dia berkurang overnya ya lihat kan di sini juga kita tambahkan ya kita tambahkan 35% di sini oke di sini juga di sini juga di sini oke yang kelihatannya terlalu over itulah yang kita brush itulah yang kita brush ya di sini belang ya jelas pastieilang karena ini ya shadow Ini apa ya? Udah bantal? Bukan sih? Gak tau gak apa ini? Pake kepala babi ya? Ini hidungnya 2 Kupingnya Ini mukanya Tau lah Oke kira-kira gitu Dan dark honornya kita tambahin coba Biar lebih fokus controlnya Lihat nyanya agak tinggi nih Mungkin sekarang 40% Oke dan kita Kita selecting yang tengah main bawah Klik kanan merge layer Gue akan gunakan burn Burn toolsnya dan gue akan burn di area bawah Area atas sini juga Sini juga Gue pengen fokus ke Airnya ya, biar lebih keliatan Glow Oke, kita rasa segitu cukup Dan that's it Kita tinggal save as Kita klik save Klik OK Dan itu artinya workflow nya juga udah selesai ya Untuk 2 foto ini Kalau kalian yang udah kirim foto ke email gue Dimohon untuk sabar karena Sesuai antrian ya Urutan Dan gue juga usahakan Setiap bikin segmen edit Foto subscriber Gue usahakan langsung membuat 2 workflow Jadi ya that's it Kita selesaikan videonya sampai disini Buat kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa klik subscribe button Jangan lupa klik like button Kalau kalian suka video ini Dan silahkan share video ini Jika membuat kalian video ini bermanfaat Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya Oke, bye Sub indo by broth3rmax